Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Swendri dari Purwansuri dan Purwansuri UN Sumatera Utara Medan Ini merupakan video ke-13 kita, pertemuan ke-13 mata kuliah penguraman berbasis web dasar Sebelumnya kita sudah bahas tentang PHP ya Pada pertemuan ke-13 ini kita akan coba untuk melanjutkan materi sebelumnya, ada kita bahas, ini sebenarnya ada di pertemuan sebelumnya mungkin ketinggalan sedikit akan kita bahas tentang kemudian koneksi database menggunakan video kemudian nanti akan kita coba untuk melakukan input data selanjutnya nanti terakhir ada tampil data untuk edit dan delete nanti kita bahas di pertemuan ke-14, sehingga nanti di pertemuan ke-15 kita bisa untuk project ya seperti sebelumnya pertama saya pastikan adik-adik sekalian untuk mengaktifkan atau start apa saja sama mysql kemudian kita ke localhost localhost kalau sudah aktif disini ada kemarin yang bertanya kenapa ketika membuka localhost itu bukan index of ini sehingga tidak bisa melihat daftar dari folder atau file disini kemudian yang ketiga yang ini pastikan adik-adik untuk projectnya meletakkan file project tersebut ada di c, sam, kemudian htdoc coba perhatikan perhatikan folder htdoc saya disini hanya ada pertemuan 11-12 misalnya dan info di tp-hp jadi tidak ada file line disini waktu the file instalasinya memang htdoc itu ada file yang sudah dikasih yaitu dashboardnya sam ya jadi itu boleh saja dihapus dihapus, dikosongkan kita isi sesuai dengan project kita oke saya buat disini pertemuan pertemuan 13 sesuai dengan hari ini kemudian saya ke ini kalau saya repress misalnya pertemuan 13 muncul disini tidak ada isinya karena memang foldernya kosong kemudian berikutnya saya buka text editor kita ke pertemuan sebelumnya saya close dulu saya open folder ke c kemudian sam selanjutnya td pertemuan ke 13 kosong tidak ada apa-apa isinya oke next saya buat satu buah file saya kasih disini praktikum 1 titik php kita akan coba membahas yang pertama yaitu area oke area mungkin adik-adik juga sudah membahas tentang area ini di mata kuliah sebelumnya semester yang berbeda ya kayak di algoritma pemprograman baik yang struktur atau tidak itu pasti ada dibahas tentang area area itu satu variable tapi di dalam variable itu banyak data kan bisa dia tapi dia seringnya sejenis ya tapi ada juga yang tidak sejenis bisa juga area di dalam area ya kan tapi dia satu variable kemudian dalam satu variable itu banyak data yang sejenis secara umumnya seperti itu ya misalnya variable A kemudian di dalamnya ada angka 1,2 dan nilai dalam bentuk integer misalnya atau di dalam area itu ada nama dan segala macam yang bersebut string oke ini saya contohkan misalnya saya kasih disini dolar nilai oke ada dua cara memberikan nilai area ini pertama kita tuliskan area nya area kemudian tanda kurung nah ini ada ini dikasih contoh area area ini area ini area ini otomatisnya area nya kita tulis area kemudian kurung biasa kalau dia misalnya integer dalam bentuk nilai angka yang bernilai boleh langsung ditulis misalnya 90,85,95,90 lagi 0,75,80 oke dia satu variable tetapi dalam variable ini banyak nilai ada 90,85,95 dan seterusnya dengan bentuk yang sama nilainya ini sama integer semua atau bisa juga dalam bentuk misalnya nama ring misalnya disini ring Johnny Johnny kemudian Herman kemudian misalnya si Budi kemudian misalnya si Desi oke semuanya sama-sama ini cara pertama ini cara pertama kita buat disini cara pertama cara kedua menggunakan kurung siku misalnya cara kedua cara kedua ini saya copy saja biar nanti nampak karena tidak boleh variable sama ini saya buat namanya nilai 1 ini nilai 1 ini nama 1 karena tidak boleh nama variable itu sama kalau nanti sama dia baca yang terakhir gitu nah ini 2 oke nilai 1 nilai 2 caranya menggunakan kurung siku nah ini kurung siku tidak lagi menggunakan kata area nya area nya jadi kata area nya tidak perlu dikuatkan cukup menggunakan kurung siku oke bagaimana menampilkan data data ini ke dalam misalnya output halaman gitu ya kan ya tentunya masing-masing ini kita tampilkan satu persatu atau menggunakan looping oke sekarang sebagaimana area pada bahasa pengoraman lainnya data ini punya apa ini disebut dengan index ini posisi kalau index itu kitanya posisi nilai ya kan tapi posisi itu bisa dia memang defaultnya bisa juga kita atur sendiri posisinya ini misalnya sisi posisi ke 0 atau index ke 0 ini index ke 1 dan seterusnya PHP dimulai dari 0 begitu begitu juga ini ini index pertama kemudian ini index ke 2 ke 3 dan ke 4 hal yang sederhana misalnya saya echo kan echo string nilai 1 kemudian di dalam kurung siku posisinya misalnya posisi 0 tidak perlu dikutip karena dia memang integer saya coba ini ya tab saya buka browser nomor 13 praktikum 1 oke 90 90 itu posisi 0 sekarang misalnya ini 0 1 2 3 4 ini saya buat posisi 4 posisi 4 ini saya repress 8 nya 75 jadi posisinya itu adalah kita mulai dari 0 nah itu biasanya seperti mana area biasanya sebut dengan indexnya kita mulai dari 0 begitu juga misalnya nama 1 kalau misalnya ini saya ingin buat echo ring nama 1 kemudian posisinya saya ingin menampilkan si budi berarti dia 2 oke kita akhiri titik koma jangan lupa atau kalau ini tidak mau ditampilkan kita matikan dulu kita komen ya budi budi posisi k2 karena dia mulai dari 0 oke begitu juga dengan cara yang k2 ini sama caranya nah oke ini opsi pertama untuk menampilkannya bisa kita tampilkan sekaligus misalnya kita gunakan perintah looping nah ini saya coba komen misalnya for each for each nah ini ada ini dikasih contoh for each misalnya di dalam kurung string nilai 1 misalnya as string n1 misalnya kurung kerawal echo misalnya ring n1 ya biar nampak nanti misalnya saya pisahkan pakai strip ya di dalam kurung ya apa dalam kutip ini terserah apa aja boleh ya oke repress 60 sampai 80 dari 90 sampai 80 atau begitu juga misalnya ini saya buat nama ini misalnya saya komen ya saya copy misalnya ini untuk nama 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 1 sebagai n misalnya oke saya tap joni herman budi dc kali tampil semua boleh juga menggunakan looping yang lainnya kalau memang dia memenuhi cara kedua ini juga penampilkannya sama sama juga kemudian masing-masing indeksnya juga bisa diatur posisinya itu bisa diatur indeks keberapa gitu ya sama juga dengan penggunaan pada bahasa kompromat yang lainnya oke adik-adik sekalian mungkin untuk ERE biar hemat waktu kita itu saja yang bisa saya bahas nanti adik-adik bisa lihat di referensi sebenarnya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu susah tapi nanti untuk ERE ini banyak digunakan pada beberapa kasus apalagi kemarin untuk latihan untuk sistem penuh keputusan itu ERE itu banyak sekali digunakan apalagi yang sifatnya looping itu banyak sekali ini untuk praktikum pertama kemudian untuk kedua koneksi database menggunakan video oke ini kita sudah bahas materi dasarnya kemarin mulai dari praktikum 1 coba saya review ini saya close folder dulu saya open folder di praktikum 11 ini misalnya dari satunya kita sudah kenal dengan cara pembuatan outputnya echo kemudian komentar selanjutnya variable variable kemudian operator operator ya kemudian ada juga penggunaan kondisi operasi atau operasi kondisi if misalnya if if else disini kemudian ada juga sweet case selanjutnya terlihat di perkembuan ke 12 kita juga sudah bahas apa kemarin kita buat disini praktikum 1 misalnya nah ini tentang penggunaan include dan include once ya include kemudian juga ada penggunaan require selanjutnya ada ya ini dead kemudian function penggunaan fungsi banyak nanti ini penggunaan fungsi ini di beberapa kasus-kasus banyak nanti di pembergama berhasil lanjutan ini pasti digunakan jadi pastikan saudara bisa menggunakannya kemudian penggunaan post dan get nah ini penggunaan post kalau seandainya sudah dibuat input ketika diklik tombol diproses menggunakan perintah post disini kemudian nanti diproses itu akan muncullah sesuai dengan yang dimasukkan di bagian input nah sekarang ketika kita gunakan misalnya di pertemuan ini 12 yang di bagian 6 misalnya itu kita masukkan disini misalnya nama kemudian alamat ketika kita kirim itu tidak tersimpan kemana-mana gitu ianya ditampilkan di file ini saja ketika ini misalnya kita repress repress mungkin bisa kalau misalnya sifatnya seperti ini bisa saja tidak tidak ada lagi karena memang tidak tersimpan di database mengenai database sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya baik sekarang bagaimana menyimpan apa yang sudah kita input ini ke dalam database kan itu sebenarnya inti dari mata kuliah ini bagaimana kita membuat sebuah sistem ya kan dimana nanti kita bisa menimputkan data ke dalam database nya ya kan oke sebelum kita masuk lebih lanjut ke poin kedua itu pertama kita sediakan dulu database nya atau ini saya close dulu ya kita sesuaikan dengan pertemuan nya ini saya open folder ke c sam hatidoc pertemuan 13 saya buat disini saja misalnya saya kasih namanya database titik sql oke biar nanti langsung dibaca kita buat satu buah database nanti untuk menyimpan data yang kita inginkan oke ya mungkin kita sama kerja dengan praktikum waktu pertemuan materi database ya saya buat satu buah tabel kasih namanya tbmhsw misalnya disini ini ada mhswid integer 11 misalnya ini not 0 auto increment auto increment kemudian ada mahasiswa name misalnya ini gak ada auto complete parchar 20 not 0 selanjutnya ada mahasiswa nama misalnya parchar ya kita buat S100 ya kan kemudian not 0 dan primary key saya letakkan ke mahasiswa id kalau mau pakai unique key juga bisa unique key misalnya saya letakkan ke mahasiswa name oke ini satu buah tabel saya copy kemudian buka localhost php myadmin localhost php myadmin php myadmin kalau saya enter langsung nanti ke google php myadmin oke kalau misalnya database-nya sudah ada di sini ya boleh sudah adik-adik gunakan itu saja tapi kalau tidak misalnya saya buat baru namanya dbacademic kemudian saya ke menu SQL kita pasti saja di sini kemudian go saya punya ada database dbacademic dan di dalamnya ada tb mahasiswa oke sekarang masuk kita ke koneksi database sebelum kita buat nanti form untuk input datanya kita sediakan dulu koneksi oke memang bagus di dalam satu folder ya tapi kita saya buat di sini saya dulu nanti kita buat satu folder latihan khusus saya kasih namanya koneksi titik php oke seperti biasa kita mulai dari php nah untuk koneksinya itu kita perlu tahu hostnya dimana kemudian nama database database nya apa usernya apa kemudian password dari mysql nya apa kita buat di sini misalnya dbhoss hostnya itu ini mysql nya letaknya dimana dimana letaknya oke ini letaknya ada di localhost jadi nanti kalau seandainya letak db server atau database server di tempat yang lain maka ini dikondisikan kemana kemudian apa nama database db name misalnya sama dengan db academic selanjutnya ada db user nah ini default nya itu root mysql punya ini sebenarnya ada username sama password ini ketika membuka php admin ini tapi karena dia artinya kita allow untuk login tanpa password jadi kebuka langsung sebenarnya dia ada username dan password ini db pass misalnya sama dengan kosong tidak ada oke kita buat nama variable nya koneksi new video video ini salah satu nanti cara untuk mengakses sql oleh php jadi php menyediakan driver ya artinya sebagai nanti yang akan digunakan menghubungkan ke database msql dan itu bisa menggunakan database yang lain juga dengan perintah yang sama nah itu nanti sebenarnya msql juga punya namanya msqli namun ya saya lebih terbiasa menggunakan langsung dari php nya kalau msqli itu ya berarti punyanya si msq langsung tapi di php data object singkatan dari php data object itu langsung disediakan oleh hp nya oke sekarang kita perkenalkan database nya adalah mysql titik 2 kemudian host nya yang kita buat di atas ya karena tidak bisa langsung ketik disini dollar nya kita pisah dulu tanda titik db host oke kita kutip titik koma kutipnya belum habis sampai disini masih terus sampai ke bawah kemudian db name nama database nya oh ini sama dengan sama dengan yang tinggal db name sama dengan sesuai dengan nama database yang sudah kita buat di atas jadi kalau seandainya mau menukar db name ini gampang sini aja ditukar jadi variable koneksi ini tidak perlu dikanggu begitu db name baru namanya kutipnya kita selesai disitu koma db user koma db pass db pass oke selesai untuk koneksi sebenarnya sederhana nanti akan kita gunakan parabel koneksi itu namanya dollar koneksi jadi nanti koneksi inilah yang akan kita gunakan pada saat apa namanya proses input sedangkan perintah new ini ada di materi OOP jadi nanti ini bisa ada-ada pelajari di mata kuliah penguraman bahasa berlanjutan atau di mata kuliah yang lain yang khusus karena ada juga mata kuliah penguraman berbahasa objek ini sama PHP juga mendukung prinsip berbahasa objek video mysql kok salah ini mysql t2 host db host yang di atas kemudian db name sesuai yang kita buat kemudian db user user db pass password yang sudah ada di atas ini kosong tidak dibuatkan oke untuk koneksi sudah selesai sampai situ saja sekarang kita coba untuk membuat proses input data saya buat file baru saya kasih namanya input titik PHP oke untuk input berarti kita kita butuh form saya lengkapi saja HTML5 disini saya kasih namanya input data titelnya misalnya input kita mulai dari form action intinya misalnya boleh proses titik PHP ini nanti diproses itulah yang kita buatkan kemudian metodnya bisa kita isi disini metod misalnya pause oke kita butuh masukkan name dan nama sedangkan id dia auto increment input input sendiri kalau apa namanya name dan namanya nanti baru kita masukkan biar lebih apa namanya rapi kita boleh gunakan tabel misalnya tabel kemudian ada barisnya di dalamnya ada dua kolom misalnya ini bagian name serangkan di kolom keduanya input nya input text name seperti pertemuan sebelumnya name misalnya kita siswaikan namanya mahasiswa name kalau mau sama kan ya sah-sah saja kemudian baris keduanya saya langsung saya copy nama name nya mahasiswa nama selanjutnya 1 tr lagi di bawah kolom pertamanya kosong kolom keduanya input juga tapi tb nya submit untuk membuat tombol name misalnya kemarin kita kasih apa namanya misalnya tb proses ya boleh misalnya ini button yaitu t proses btn proses boleh sama salah lalu simpan jadi ketika di klik tombol simpan ini maka disimpan ke database mahasiswa name dan mahasiswa nama misalnya gue coba perhatikan ini saya coba preview dulu kalau koneksi tadi tidak ada apa namanya yang bisa kita lihat di dalamnya karena memang tidak ada perintah HTML nya disana jadi tidak ada yang bisa ditampilkan ke alaman webnya tapi kalau misalnya input langsung ada name dan nama ketika simpan di klik maka diarah ke proses kita belum punya proses oke kita coba buat tombol prosesnya disini atau file prosesnya semuanya proses .chf oke sama juga dengan perintah kemarin hanya beda di koneksinya sekarang pertama kita ikut sertakan dulu file koneksi include koneksi .php saya buat disini langsung nama karena dia sejajar kalau nanti di dalam folder lagi maka harus disebutkan nama foldernya koneksi .php oke logikanya adalah if kemarin sama itu is set kemudian post apa namanya tombolnya btn process btn process if set post btn process kalau tombol btn process ini di klik gitu ya kan gitu artinya itu btn process kalau tombol itu di klik nah sekarang mahasiswa saya buat prabel mahasiswa name adalah yang di post mahasiswa name namanya memang ini saya samakan kalau dibedakan boleh saja ini name nya mahasiswa name saya buat prabelnya mahasiswa atau inilah biar enggak ragu name post mahasiswa name kemudian disini nama ini prabelnya kita bedakan biar enggak ragu mahasiswa nama ini mahasiswa nama disini di prabel ini dapatnya saya buat sendiri ini buat sendiri name dan nama oke sekarang perintah SQL nya SQL nya apa perintah untuk masukan data insert into ini kemarin insert into pb mahasiswa nama tabelnya tb mahasiswa tb mahasiswa mahasiswa kemudian nilainya terus id ini kita cocok kan itu id nama misalnya disini boleh diisikan misalnya kalau buat 0 bisa juga atau buat kutip 1 2 kali sebenarnya gitu bisa juga ini saya bisa kayak gini nah gitu bisa juga terus saya buat 0 disini yang pertama mahasiswa name pakai titik 2 caranya video itu kemudian mahasiswa nama oke kurungnya saya tutup kurung ini kurung dari 0 ini kutip ini kutip dari awal oke kita persiapkan koneksi ke database saya buat komentar persiapan koneksi ke database prepare gitu nah parabel ini biasanya dibuat oleh program interasional ini stmt nah gitu mereka gunakan gitu string koneksi koneksi dapatnya dari sini file koneksi sudah di include tadi di atas koneksi prepare prepare sudah ada auto complete prepare parabel yang di atas skl oke sekarang kita masukkan sesuai dengan ini titik 2 yang tinggal mahasiswani mahasiswani nama kita sesuai dengan perintah skl di atas ini oke parabel stmt yang di atas stmt perintah bin param bin param yang di atas mahasiswani di kutip di ambil dari string name yang di atas ini dari sini satu lagi mahasiswa nama jadi kalau banyak nanti variabel disini banyak form nya form nya rame 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 ya berarti panjang juga lah panjang ini nama nama titik koma kemudian baru execute stmt exe execute tinggal di titik koma oke deh kalau tombol prosesnya diklik tombol prosesnya diklik kita kenalkan dua priabel posna name posnama buat sql nya insert into tb mahasiswa nilainya adalah mahasiswa nilainya 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 kemudian disesuaikan parameternya mahasiswa nilainya dengan parabel ini ini kemudian baru di eksekusi kalau misalnya mau dibalikkan nanti setelah ini ke file yang lain bisa perintah nya header header membalikkan ini oh enggak ada location lokasinya oke langsung keindeks apa itu input tbhp tbhp gitu aja langsung nanti balik sendiri dia ketika input dia diproses dia menuju proses setelah itu langsung balik lagi balik lagi balik lagi bro nah gitu ya jeng 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 nah coba test ya press ini enggak ada nama apanya ini tebus sikit ini kasih lain misalnya atau h3 ya kan split kali kan h3 misalnya data mahasiswa input mahasiswa data mahasiswa kalau besalah besalah nanti coba di tengok biar kita koreksi ya belum layanan input data mahasiswa name 17 17 18 0 2 10 10 10 namanya tadi siapa joni nah ya tap press tada joni siapa lagi tadi 10 11 budi pan press budi nah semua data yang disini sudah bisa kita tampilkan kita input dalam database sekarang database ini akan kita tampilkan ke file untuk tampil dari apa namanya data yang ada di dalam mysql kita masuk ke bagian keempat biar agak lebih cepat ya kalau nanti ada ada pertanyaan jangan sungkan untuk menghubungi bpwa atau dari youtube atau dari apa e-learning ya nanti saya usahakan untuk membalas secepatnya tampil data ini datanya sudah masuk kalau misalnya ada error di apa namanya di periksa kira-kira kalau disini ya artinya kemungkinan errornya tidak ada karena HTML kemungkinan errornya ada disini silahkan dipastikan mysql host dbhost dbname dbname kemudian ini sesuai dengan yang ada di database dbuser dbpass atau nanti ini bisa saya upload juga langsung ke e-learning biar nanti kalau nanti saya upload langsung ya saudara enggak 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 apa jadinya gitu langsung copy paste enggak berusaha takutnya gitu oke saya buat file baru terakhir namanya tampil titik php oke kita akan tampilkan data yang ada di mysql ke dalam alaman web kita kita mulai dari php seperti biasa kita include kan koneksi tadi jangan lupa nanti setiap ingin memanggil database kita include koneksi oke sql kan sql apa perintah untuk memanggil atau menampilkan select kita bintang aja from tb sama sv oke sekarang sama aja variable kita buat stmt sama dengan string koneksi prepare tadi ya kan prepare itu untuk siap-siap koneksi ya sql yang di atas oke karena dia apa namanya menampilkan tidak ada variable yang perlu saya ya karena perkenalkan langsung execute aja execute oke sekarang kalau misalnya ini sudah habis php sudah habis ini wajib ditutup di bawah ini di luar dari tanda tanya ini boleh pakai atml saya ingin pakai atml 5 yang tadi bisa misalnya ini namanya tampil data ya sah-sah saya tidak masalah tampil data oke sekarang saya akan tampilkan ke dalam tabel berarti saya buat tabel selanjutnya ada kolom-kolom nya ini barisnya kemudian kolomnya sesuaikan dengan di database berarti kita butuh tiga kolom nomornya kemudian name nama berarti ada tiga kolom di sini dan ini menjadi kepalanya berarti nanti isinya itu sesuai dengan isi yang di sini dia fleksibel berarti dia panjang nanti berapa isinya langsung masuk ke dalam ini bisa kita buat perintahnya TH TH 3 ini ada nomornya no kemudian ada name kemudian ada nama oke sekarang baris yang di bawahnya itu dia apa namanya akan bertambah sesuai dengan data ini TH berarti ini saya hapus 3 ini akan berubah sesuai dengan panjangnya data banyaknya data jadi dia bertambah terus kebawah berarti dia ada perulangan ada looping oke saya buat PHP di sini jadi yang ini HTML kalau dia misalnya butuh di sini PHP untuk mengulang HTML ini maka saya harus mengenalkan PHP nya while pakai looping string row saya pegangkan satu buah variable yang di atas gitu STMT perintahnya fetch fetch oke kemudian kurung kerawal kurung kerawal nya di sini pembuka kemudian penutupnya ada di sini jadi yang di dalamnya itu melingkupi yang di dalam PHP ini artinya dari while ini kebawah itu PHP artinya PHP itu mengulang HTML yang ada di sini jadi ini pembuka while di sini kemudian penutup while di bawah di antara ini akan diulang akan diluping sesuai dengan banyaknya perulangan yang ada kemudian untuk isinya kita sesuai dengan ya artinya kolom-kolom yang ada di sana itu kita mulai PHP lagi karena kita mulai PHP karena tidak bisa bercampur dengan HTML echo untuk memberikan output outputnya row yang di atas ini row kemudian baru nama kolom-kolom yang ada di database itu seperti ini PHP nya di sini PHP TD nya ini HTML di dalam ini baru dia PHP copy saja karena ini sama sama echo ini hanya bedanya di sini ada ID nama name name nama oke seperti ini atau ini saya rapikan dulu oke saya coba silahkan dilihat koneksi select sampai di sini set tampil di PHP saya coba mundur repress ini ada tampil oke data yang ada di dalam MySQL yang ditampilkan dari PHP bisa kita panggil melalui halaman web jadi misalnya saya ingin buat ini input bisa saya disini saya buat misalnya ini pakai H3 data mahasiswa disini saya buat input kalian pakai A saja ini ke input input titik PHP jadi nanti dari sini saja tambah data tab oke seperti ini tambah data press data masih tambah data saya klik langsung sini ketika nyampe ke proses langsung saja balikkan ke tampil nah ini teromba saja disini nah ini ini ketampil saja langsung biar nampak hasilnya tampil titik PHP jadi ini input nya saya misalnya dari tampil saya tambah misalnya ini 12 namanya siapa lagi tadi Dewi misalnya DC simpan klik langsung disini langsung jadi berapa pun nanti datanya akan otomatis ya karena dia looping terus dari sini oke baik dari sekalian itu materi pertemuan kita ke 13 jangan lupa untuk latihan di rumah karena kita tinggal materi satu pertemuan lagi satu pertemuan lagi project jadi harapan saya tetap bisa untuk latihan di rumah latihan mandiri jangan sampai ketinggalan lagi oke baik ada-ada sekalian sampai jumpa di pertemuan terakhir pertemuan ke-14 di video berikutnya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh